Sambil menunggu penutupan perdagangan saham akhir tahun di Bursa Efek Indonesia, kita lihat bersama kinerja perdagangan pada penutupan sesi satu hari ini. Indeks harga saham gabungan melemah 16,09 poin atau 0,25 persen ke level 6.313,22. Total nilai transaksi mencapai 7,09 triliun rupiah dengan 7 sektor melemah, di mana sektor perdagangan melemah tertinggi 1,06 persen. Beli bersih asing mencapai 434,79 miliar rupiah, diantaranya saham MNC Land, Bank Artos Indonesia, dan Sinarmas Multi Arta. Sementara itu, saham-saham unggulan indeks LQ45 melemah 1,25 poin atau 0,12 persen ke level 1021,47. Jakarta Islamic Index atau JII juga melemah 1,09 poin atau 1,16 persen menjadi 703,6. Sementara indeks investor 33 melemah 1,13 poin atau 0,24 persen ke level 471,15.